Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Rekan-rekan sekalian pada siang hari ini kita mengupdate Beberapa informasi yang perlu kami sampaikan Yang pertama tentang operasi ketupat tahun 2021 Seperti kita ketahui bersama sejak tanggal 6 kemarin Polri beserta instansi terkait lainnya melaksanakan operasi dengan Sandi Ketupat 2021 Ini merupakan operasi pemeliharaan Kamtipmas Tujuannya daripada operasi ini Yang pertama tentunya menciptakan rasa aman Dalam pelaksanaan puasa pada bulan Ramadan Dan juga pelaksanaan perayaan Idul Fitri 1442 Kemudian tujuan yang kedua Bagaimana dapat mencegah daripada aktivitas masyarakat yang akan melaksanakan Dan tentunya yang ketiga tujuannya adalah mencegah masyarakat tertulat Daripada virus corona dengan masa pandemi yang sedang kita alami di tanah air Dalam kegiatan operasi ini Itu terlibat seluruh personil gabungan Ada 166.734 personil Ini di seluruh Indonesia Dimana di dalamnya Anggota Polri yang terlibat Sebanyak 94.170 personil Kemudian dari rekan-rekan TNI Yang terlibat sebanyak 13.332 personil Dan sisanya merupakan instansi terkait Dari Pemda Ada dinas perhubungan Maupun potensi-potensi Yang ada di masyarakat lainnya Dalam aktivitas bagaimana Meniadakan Budi Kelebaran 1442 Hijriah ini Sesuai dengan surat edaran dari Satgas COVID-19 Surat edaran nomor 13 tahun 2021 Tentunya aparat kepolisian Beserta instansi terkait lainnya Berusaha secara optimal Dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan mudik Karena dengan situasi pandemik ini Sangat beresiko dengan aktivitas mudik Akan meningkat daripada Warga masyarakat yang terinfeksi virus corona ini Dari aktivitas kegiatan penjagaan mudik ini Sampai hari ini Telah memutar balikan Kendaraan Itu sebanyak 104.370 Ini menjadi bagian Bagaimana Aktivitas mudik Dapat dicegah Dalam rangka Sama-sama Menangani Virus corona Yang sedang menjadi pandemi Di negeri ini Tentunya Poli menghibau Kesadaran dari masyarakat Untuk tidak melaksanakan mudik pada tahun ini Dikarenakan Masih pandemik COVID-19 Kita semua bercermin Dari Pasca Idul Fitri pada tahun 2020 kemarin Didapatkan data Bahwa Pasca daripada Idul Fitri itu Meningkat Cukup tajam Dari masyarakat yang terinfeksi Atau terkonfirmasi Virus corona 19 Meningkat 93% Dan juga Tingkat kematian Meningkat sampai 63% Ini kejadian-kejadian pada tahun lalu Yang tentunya kita Tidak ingin Hal itu terulang kembali Pada Idul Fitri Tahun 2021 Dan tentunya kita juga Bercermin Dari Kasus yang terjadi Di negara India Dimana warga Masyarakatnya Tidak Dapat Mematuhi Protokol Kesehatan Secara baik Sehingga kita Ketua bersama Di India sekarang Sedang mengalami Tsunami COVID-19 Oleh karena itu Seleladi Ori menghimbau Masyarakat Dapat Menyadari Memiliki Keinginan secara Pribadi Untuk tidak Melakukan Mudik Lebaran Pada tahun 2021 Menjadi bagian Bersama-sama Kita melindungi Diri kita Untuk dapat Terhindar Dari Virus Corona Di negeri ini Ini Satu hal Yang dapat Kami informasikan Mungkin dari Dekat-dekat sekalian Ada yang mau ditanyakan Pak Ya Ya Michael Pak mau nanya sedikit Pak Terkait dengan Apa namanya Aturan larangan mudik Di beberapa titik penyekatan Itu kan ada Ditempatkan ya Pasukan bersenjata ya Pak Nah itu sejauh ini Kalau misalnya Dari Penelitian kepolisian Itu urgensinya Apa sih Pak Menaruh Apa namanya Pasukan bersenjata lengkap Untuk kegiatan Operasi Kepolisian Ya operasi Ketupat ini Tentunya dalam rangka Kita Memelihara Keamanan Bagi Polri yang tentunya Berhadapan dengan Masyarakat Ya Tentunya tidak Menggunakan Senjata api Tapi Kita semua Mengidentifikasi Kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi Selama Kegiatan Mudik tersebut Dimungkinkan Dari aktivitas Mudik Akan terjadi Kecelakaan Dan juga Dimungkinkan Akan adanya Tindak Kriminalitas Sehingga Ketika ditempatkan Personil-personil Yang Membawa Senjata api Di sana Ini dalam rangka Bagaimana Melindungi Masyarakat Agar Tidak Menjadi korban Dari Kegiatan Ataupun Pelaku-pelaku Kriminalitas Seperti itu Michael Ya Nyalain Saya Pak Bagi Melanjutkan pertanyaan Mengenai penyekatan Pak Sebetulnya Kegiatan Penyekatan Atau Checking itu Harus berlangsung Sepanjang hari Yaitu 24 jam Atau hanya Di momen-momen tertentu Waktu-waktu tertentu Seperti itu Pak Karena Di beberapa titik Penyekatan Hanya dilakukan Ketika Tim media Liputan aja Jadi Sudah Kebijakan Untuk penyekatan Dilaksanakan Selama 24 jam Ya 24 jam Kalau Pada kenyataannya Tidak seperti itu Apa dampaknya Pak Ya tentunya Kalau anggota Tidak melakukan tugasnya Itu pelanggaran disiplin Karena sudah menjadi ketentuan Bahwa pelaksanaan penyekatan Pada titik-titik sekat Dilaksanakan selama 24 jam Kalau ada pelanggaran seperti itu Tentunya pengaman internal Akan mengambil tindakan Terhadap anggota Anggota Polri Yang tidak disiplin Di dalam pelaksanaan tugas Jadi tanya hal lain Pak Mengenai OTT Bupati Nanjuk Kan dia informasikan Bahwa itu adalah Hasil Kerjasama Antara Barreskrim Dan juga KPK Seperti apa Bentuk kerjasamanya Lalu kemudian Ada informasi Bahwa Pemeriksaan akan dilakukan Di Barreskrim Apakah benar Demikian Mau diinfonnya Jadi hubungan kerjasama Antara KPK Dengan Barreskrim Dalam Manila Itu telah Berjalan dengan baik Kegiatan-kegiatan Bersama Bersama-sama Dalam Pengolahan data Dan juga Kegiatan bersama Dalam Operasi tangkap tangan Itu sudah berjalan Sekali lagi Kerjasama KPK Dengan Polri Dan Manila Barreskrim Sudah sangat baik Dan untuk Kasus Bupati Nganjuk Nanti akan ada Keterangan resmi Dari KPK Bersama Barreskrim Kita tunggu saja Nanti Keterangan bersama Tersebut Itu eksposnya Bersama-sama Atau gimana Pak? Bagaimana? Ekspos kegiatan Jual perkara Nanti akan bersama-sama Menjelaskan Kasus Nganjuk KPK Bersama dengan Barreskrim Kita tunggu saja Termasuk mengenai Informasi Pemeriksaannya Iya Nanti akan dijelaskan Di sana Nanti akan dijelaskan Baik Ijin Pak Soal itu Pak Ada info Kasat Alkomba Bersama itu Ditangkap Itu benar Pak? Belum ada Nanti Kalau ada pasti tahu Rekan-rekan pasti tahu Akan kita informasikan Hal seperti ini Kita akan informasikan Pak Soal yang video Bilal Pengajak mudik itu Pak benar Ditangkap Atau belum Yang baru Dicek Pak Benar Sudah dilakukan penangkapan Atas nama WHD Ya Hari Minggu kemarin Tanggal 9 Mei 2021 Ya Karena dilihat Ada posting Salah satu Video Ya Di akun Instagram Cetul 22 Itu telah didalami oleh Polda Aceh Dan yang bersangkutan Telah diamankan Di Polda Aceh Untuk dimitakan Pertanggung jawaban Atas tindakan-tindakan Yang telah dilakukan Oleh yang Bersangkutan Sudah tersangka ya Pak Terus Masaunya apa Pak? Kalau kita lihat Dari konten tersebut Tentunya ada Ujaran-ujaran Kebencian Ya Tau itu Yang masuk dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 Junto 4 5 Ya Itu masuk disana Juga ada penghasutan Dan sebagainya Tentunya Dilelami oleh Penyidik Ya Tidak hanya Undang-Undang ITE Kemungkinan juga Ada pelanggaran-pelanggaran Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Seperti itu Pak Kalau teroris Jakarta itu Jauh ini Apabilnya gimana Pak? Masih berjalan Teroris itu Ya Sekarang lebih kurang Sudah 14 Yang diamankan Ya 2 masih DPO Ya Masih berjalan itu Pak Akan diselesaikan oleh Diansus Sekali lagi 14 telah diamankan Kelompok Jakarta ini Dan 2 Masih menjadi DPO Dari Diansus 188 Demikian Dekankan sekalian Terima kasih Atas segala Perhatiannya Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh